Jadi emang dari dulu udah main bisnis, tapi akhirnya tiga ditutup. Terus juga kita nggak ada modal dari bank, dari investor. Bener-bener modal dari sendiri, duit dikumpulin. Untung nggak dipakai buat foya-foya. Diomelin malah. Kamu ngapain gitu lo ngabisin duit buat kayak gitu, buat marketing kayak gini. Mendingan kamu door to door aja, tawarin roti satu-satu. Halo teman-teman, tahu nggak sih, untuk membuat sebuah roti itu ternyata nggak secepat makannya. Tapi harus melewati banyak proses dulu untuk menghasilkan roti yang lezat dan berkualitas. Kali ini Tessa diundang oleh salah satu member di Entrepreneur Society yaitu Kak Diony Kusuma. Di sini Tessa diajak untuk melihat proses pembuatan roti di pabrik roti miliknya Diana Bakery. Biasanya Tessa cuma tahu makannya aja. Tapi kali ini beruntung banget bisa main ke pabrik roti, jadi tahu deh gimana cara bikin roti. Ternyata kebersihan itu penting banget ya, apalagi di era pandemi ini. Dan ternyata Diana Bakery ini pabriknya besar banget dan semuanya ini higienis. Penasaran nggak sih gimana cara pembuatan roti di Diana Bakery? Yuk kita simak gimana kisah perjuangan Kak Diony Kusuma dalam membangun dan mengembangkan bisnis Diana Bakery. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder di The Entrepreneur Society. Dan hari ini kita berada di satu tempat yang keren banget nih, ini surga. Dengan Koko Ganteng ini salah satu proud member di The Entrepreneur Society juga, Kak Dion. Jadi coba mungkin perkenalkan dulu kali ya Kak Dion. Halo semuanya dan selamat datang teman-teman dari The Entrepreneur Society yang udah datang kesini untuk berkunjung. Untuk kunjungin pabrik Diana Bakery. Nah ini adalah ruangan kantornya, ya kita mungkin ngobrol-ngobrol disini. Boleh, boleh, boleh. Kita cerita, jadi sebenernya kalau ngomongin Diana Bakery, Kak Dion ini tuh dia the second generation. Papanya yang dulu pertama kali ngerti. Mungkin boleh diceritain kali historinya awal dulu gimana ya. Itu mulai dari tahun berapa gitu. Oke, jadi nama brandnya adalah Diana Bakery. Nah banyak ngetanya dong, Diana itu nama siapa? Nama ibu, apa nama ade, atau siapa gitu. Ternyata Diana itu nama anak tetangga sebenernya. Nah jadi... Namanya Dion. Diana. Beda jauh kan. Jadi Diana Bakery itu dari brand tetangga sebenernya. Jadi waktu tahun 2001 itu ada tetangga dia pengen ngasih, ngejual gitu. Ngejual usaha rotinya. Yaitu Diana Bakery ini 2001. Pada waktu itu usahanya masih belum segede ini. Belum segede ini masih rumahan, masih dari rumah kontrakan gitu kan. Oke, oke. Akhirnya di take over sama papa. Itu di tahun 2001 dengan karyawan tiga orang. Dan mesin-mesin ya seadanya lah. Itu berarti kamu umur berapa tuh? Umur... Udah lahir belum? 6 tahun. Udah udah 6 tahun. Masih 6 tahun, masih kecil. Tapi udah mulai ngeliatin sepak kerjangnya papa dari awal beli usaha itu ngegedein sampe segede sekarang. Oke, oke, oke. Nah awal-awal juga gak selangsung bagus penjualannya. Bahkan butuh waktu 6 tahun sampe baru ada tipping point sampe dia naik. 6 tahun? Tapi penjualan ada? Penjualan ada tapi seadanya. Seadanya tapi dengan sabar ya digulung terus, belajar terus. Padahal papa waktu itu juga gak ada background roti loh. Background apa papa? Waktu itu dia punya 4 bisnis. Oke. Awalnya punya 4 bisnis, dia ada bisnis alat olahraga, bisnis kantin, terus sama bisnis grafir. Oke. Sama bisnis roti, bisnis keempatnya. Gak ada nyambung tuh ya? Gak ada nyambung justru. Jadi emang dari dulu udah main bisnis tapi akhirnya 3 ditutup. Fokus 1 di roti. Oh gitu? Iya. Yang tinggal gak jalan atau? Sengaja ditutup. Oh sengaja ditutup. Padahal masih profit, masih bagus gitu loh. Cuman ditutup karena menurut dia kalau dia gak fokus dia gak akan bisa gede gitu loh. Kalau dia gak fokus gak akan gede. Bagus tuh itu tadi satu point yang bisa diambil teman-teman. Terus abis itu mulai ngembangin 6 tahun. Mulai ngembangin ya 6 tahun terus juga kita gak ada modal dari bank, dari investor. Bener-bener modal dari sendiri, duit dikumpulin. Untung gak dipakai buat foya-foya. Nah kesalahan banyak orang adalah dapet untung ganti mobil. Dapet untung beli rumah atau segala macem. Beli perhiasan, beli apa segala macem. Nah sedangkan ini untungnya dipakai lagi emang buat muterin di usaha. Jadi hidup dengan sangat-sangat sederhana bertahun-tahun yaudah gitu sampai bisa gede sekarang. Sekarang ini kan kita ngeliat tadi nanti kita ngeliat footage juga ya teman-teman ngeliat kita keliling-keliling pabrik. Pabriknya sih gede banget udah profesional bener-bener udah ngeliat udah standarnya kebersihan dan sebagainya ya. Itu nanti kita akan lihat. Cuman sampai kesini itu berapa lama tuh proses? Sekarang kan dari 2001 terus bisa pindah kesini tuh 6 tahun yang lalu. Berarti 2013-2014 lah. Oh itu udah lewat 20 tahun ya? Eh 10 tahun? 10 tahun, sudah lewat 10 tahun. Ya 13 tahun lah gitu dari bisnis rumahan bener-bener di rumah. Terus baru bisa punya tempat, beli tanah, bangun pabrik. Nah tadi kalau kita ngomongin penjualan, penjualan pertama tuh gimana? Penjualan pertama hanya melalui gerobak keliling. Gerobak keliling? Gerobak keliling ya keliling nawarin ke komplek-komplek. Terus mulai nambah, oh mulai nambah punya toko. Terus nambah lagi itu pakai online penjualannya sekarang ini. Yang sekarang justru. Nah ini juga ada satu, kan kita ngomong kalau misalkan teman-teman banyak sekali member-member dari Entrepreneur Society mereka yang second generation nih. Terus udah gitu ini bisa ngelihat tadi perkembangannya terus transisinya kayaknya smooth banget dari ayah ke anak, dengan strategi. Kita tadi udah ngobrol off the camera ya, sebelumnya kita ngobrol strategi kedepannya mau seperti apa. Nanti mungkin saya akan tanyakan juga biar teman-teman bisa ikut belajar. Cuman gimana tuh waktu pertama kali mau mulai ikut nih abis mulai gabung terus kamu ikut bergabung di bisnisnya. Itu ada resistansi nggak tuh dari orang tua tuh, strategi-strategi kan? Itu pasti sih. Jadi itu adalah tantangan dari menurut aku hampir semua second generation. Dimana kita sebagai generasi penerus itu punya ide-ide yang out of the box biasanya. Dan orang-orang tua tuh nggak ngerti gitu loh. Misalnya contoh, kalau misalnya sekarang kita ngomong ke orang tua, eh kita harus pakai social media untuk promosi misalnya gitu. Kan orang tua nggak ngerti gitu loh, banyak yang ngerti. Instagram emang bisa ngasilin duit? Emang kamu ngapain bikin-bikin video di Youtube gitu misalnya? Nah itu ada resistansi awalnya. Jadi waktu itu di tahun 2017, bulan Oktober, masih inget tuh. 2017 Oktober? Oke. Oktober gitu. Waktu itu lagi makan di restoran. Nah waktu itu aku udah mulai masuk pelan-pelan. Terus waktu itu lagi belajar Facebook Ads. Ya aku belajar Facebook Ads, nah nge-spend iklan nggak balik. Nggak balik modal, rugi gitu. Terus akhirnya cerita sama siapa, apa? Aku ngiklan nih, abis sekian duitnya. Diomelin malah. Kamu ngapain gitu loh, ngabisin duit buat kayak gitu, buat marketing kayak gini. Mendingan kamu door to door aja, tawarin roti satu-satu. Nah waktu itu, tapi walaupun ditolak atau dikritik seperti itu, aku tetep ngelakuin hal tersebut. Jadi tetep coba lagi, coba lagi, coba lagi, sampe nge-nemu celaknya. Oh ini nih caranya nih, cara ngiklan yang bener. Akhirnya baru bisa dapat profit dari situ. Dan sekarang jadi lumayan ada lah di eksistensinya. Justru karena transisit ya. Awalnya jadi cuma radius paling mungkin berapa kilometer kali ya? Kalau dari gerobak itu paling jauh, seberapa jauh sih biasanya? Paling radius dari itu, radius lima kilo. Lima kilometer aja udah capek, soalnya ngambil dari pusat kan? Iya bener, hanya radius lima kilo lah paling. Terus dengan adanya ini kan sekarang mulai di online, kemarin juga waktu kita sempat ada Instagram live juga bareng-bareng cerita. Itu malah di imbas malah di era corona seperti ini, justru malah justru menolong. Malah naik, sangat nolong gitu. Itu bisa diceritain nggak mungkin? Waktu pertama kali mulai terus strateginya seperti apa? Mulai platformnya apa gitu kan? Jadi pertama-tama aku mulainya masuk dari Facebook ads sama Instagram ads. Aku belajar dari situ, terus akhirnya belajar lagi bikin website. Karena kan awalnya Instagram doang tapi nggak ada websitenya kayaknya kurang gitu loh. Karena orang nggak dapet penjelasan gitu mengenai produk kita, mengenai bisnisnya. Jadi mulai masuk ke website, terus mulai masuk ke marketplace dari Tokopedia ke Shopee. Nah abis itu ya pelan-pelan kita tingkatin kepercayaan customer, kasih lihat value-value kita apa, bagaimana proses produksinya, produk kita ada apa. Nah pelan-pelan baru tuh mulai, terus coba nih masuk ke Tokopedia official store, bisa nggak? Eh bisa, tembus. Terus ke Shopee, langsung ngajuin ke Shopee jadi Shopee Mall, eh tembus juga. Oke. Jadi eksistensinya maksudnya di online tuh dari marketplace dan dari social media lama-lama bertunggu gitu loh. Awalnya dari main iklan aja iklan, lempar ke website, lempar ke WA, orang mau order. Awalnya dari situ tuh. Marketplace sama social media, social medianya gimana? Menghasilkan nggak? Kalau dibilang strateginya ada sempat itu, mulai, belum? Waktu awal-awal, ya jelek. Jelek? Jelek, awal-awal justru malah jelek banget gitu loh. Nah terus? Nah jelek kan awal-awal kita, seringkali kita ketika baru mencoba sesuatu, terus gagal, itu orang langsung nyalahin, ah kayaknya ini nggak works, terus ditinggalin gitu loh. Tapi dia nggak pernah berpikir, banyak orang nggak berpikir ya, maksudnya gimana caranya supaya ini works gitu loh. Nah aku konsultasi kesana kemari, tanya-tanya, masuk ke komunitas internet marketing, komunitas Facebook Ads, tanya ini kenapa ya kok gagal gitu loh. Eh mulai tahu nih ternyata, oh karena websitenya tuh lambat, oh websitenya tuh membingungkan buat orang. Lama-lama diperbaiki, eh jadi malah penjualannya bagus dari situ. Oke. Dan dari, apa ya, online marketing itu menunjang untuk offline salesnya juga. Yes. Jadi tokonya pun naik, pedagang-pedagang pun naik, penjualannya. Karena ngebangun trust base-nya. Iya ngebangun trust-nya, jadi emang itu perlu waktu, perlu kesabaran. Berapa tahun tuh udah mulai, berarti Agus 2017? 2017, 18, 19, 20, 3 tahun sekarang ya. 3 tahun. Perkembangannya seperti apa? Ya ada peningkatan lah, penjualan yang mungkin 30% lah. 30%? Dari total ya, secara total 30% ada. Oh ya mantap, oke oke. Nah kalau rencana kedepannya nih, tadi kan kita sempat bahas tuh. Boleh dibagiin nggak? Boleh. Rencana kedepannya dari Diana Bakery, kita lihat. Untuk rencana kedepan sih ya, cita-citanya ya. Diana Bakery tahun ini pengen rapiin sistem dulu pertama. Sistemnya rapi, misalnya dari sistem offline store-nya udah rapi, untuk kasirnya segala macem. Terus nanti tahun depan kita mau ekspansi untuk nambah cabang. Cabang sendiri tuh offline store-nya. Terus nambah jalur distribusi lain supaya misalnya contoh ke daerah Jakarta, misalnya ada pedagang-pedagang keliling yang gerobakan, keliling di daerah Jakarta. Kita kirim kesana. Nah untuk 5 tahun kedepan, rencananya sih pengen bikin franchise. Jadi kita lagi proses ngerapiin dulu, sampai udah itu 5 tahun lagi kita mau buat. Sekarang lagi rapiin produksi, terus baru nanti kan channel distribusinya mulai bikin toko dulu nih gitu ya. Tambah gerobaknya, jadi tadi radius 5 km-nya bisa 5 km dimana-mana gitu ya. Betul, jadi lebih luas cakupannya. Lebih luas, cakupannya lebih luas, baru nanti abis itu mau franchise. Yang di luar kota mungkin. Mungkin di luar kota gitu. Boleh, boleh. Keren, keren. Ini jadi ada peluang-peluang yang kita bisa lihat nih teman-teman kalau misalnya mau. Sebenernya sebagai, di Entrepreneur Society tuh saya banyak mentorin teman-teman juga. Ada yang second generation, tapi ada juga yang mengalami resistansi tadi. Dan ini kisah salah satu yang berhasil untuk break resistansi dari orang tua dan justru malah membuktikan hasil. Nah ada juga yang cerita katanya mau nawarin, ngomong sama papanya tuh pake ide A, B, C. Tapi papanya bilang, udah cukup lah gitu loh istilahnya. Papanya, papa gini-gini aja tuh udah bisa nyokolain kamu ke luar negeri. Sekakmat langsung. Gak pernah digituin kan? Enggak sih, untungnya sih. Tapi pernah sampai ada argumen-argumen gak mungkin sama papa dulu? Mungkin dari sisi caranya gitu loh. Kamu ngapain dengan cara kayak gini. Mendingan ikutin caranya papa gitu loh. Ada seperti itulah kurang lebih dulu. Pasti akan ada. Tapi justru ketika kita bisa melakukan pembuktian, dan mungkin pembuktian itu butuh waktu. Butuh waktu. Gak langsung insan waktu pertama kali tes tadi kan ada fail-failnya dulu, ada gagal-gagalnya. Nah itu yang bikin kamu tetap maju karena kamu percaya atau? Karena apa ya? Karena aku yakin bahwa aku ngeliat sesuatu yang gak dilihat sama papa aku waktu itu. Bagus. Nah kita ngeliat vision lah gitu loh. Ada vision yang kayaknya ini bisa gitu loh sebenernya. Yes. Nah karena berbekal keyakinan itu ya udah dicoba terus sampai bisa gitu loh. Nah ini kan kita ngomongin tadi kalau misalnya ada resistansi diantara first generation sama second generation. Itu kita ngomong memang banyak mentoring di The Entrepreneur Society. Ada yang anak-anaknya juga nerusin perusahaan papanya tapi akhirnya mengalami resistansi. Dia punya ide-ide yang kreatif yang dia mau kembangkan cuman gak bisa gitu loh. Karena papanya bilang udah lah kamu ikutin cara papa aja karena gini-gini aja papa tuh bisa sekolahin kamu ke luar negeri. Pernah gak ngalamin resistansi kayak gitu sama papa? Enggak ya? Ngalamin. Ngalamin juga. Mungkin dari sisi caranya lah gitu loh. Dari sisi cara. Cara marketingnya gitu kan orang tua itu gak fasih lah dengan mungkin dengan dunia teknologi yang perkembangannya gitu cepet. Yes. Jadi kita mesti maklumin memang wajar gitu loh. Kita jangan ngejudge ah papa mama gak ngerti gitu loh. Itu jangan ngejudge gitu loh. Akhirnya berantem. Ya malah berantem gitu loh. Nah mungkin ada tipsnya kali ya. Tips. Bagus nih. Gimana caranya second generation menghadapi nih gitu ya. Jadi yang pertama nih harus ada kesepakatan dulu. Oke. Harus ada kesepakatan dimana orang tua memang ingin menurunkan bisnis ke anaknya dan anaknya memang benar ingin meneruskan. Ya kadang banyak yang dipaksa juga soalnya. Ya jadi ada orang tua maksa anaknya. Anaknya gak mau sebenarnya. Itu juga gak bakal jalan dengan bagus. Atau misalnya anaknya pengen terusin. Dan orang tuanya oh gak mau nih gak mau diterusin. Kamu udah lah kamu gak ngerti apa-apa. Ada yang kayak gitu. Jadi harus sepakat dulu. Nah itu paling kan bisa diobrolin dari kesepakatan itu. Ya. Jadi ngobrol. Pak aku mau terusin. Boleh gak? Atau orang tuanya juga ngomong. Nah harus sepakat. Oh ya sama-sama mau ngejalanin ini. Oke. Pengen. Memang pengen diturunkan bisnisnya. Ya. Itu satu. Nah ketika sudah sepakat. Poin nomor dua. Bentar jadi ngeblankan. Gak apa-apa. Yang kedua. Nah yang kedua setelah sepakat. Bagi tugas. Bagi tugas. Bagi tugas dulu nih. Bagi orang in charge nya dimana. Ya. Ya misalnya contoh kalau di pengalaman aku. Oke. Setuju pengen diturunin. Aku in charge di bagian marketing. Jadi segala macam keputusan akhir untuk cara marketing itu ada di aku. Oke. Nah kalau misalnya papa bagian produksi misalnya. Untuk develop product. Berarti keputusan akhir develop product itu jadi dia. Terus mama aku bagian keuangan. Jadi keputusan akhir untuk keuangan adalah di mama aku. Oke. Jadi kita harus jelas dulu nih tugasnya yang mana. Ya. Jadi ini untuk meminimalisir berantemnya. Gitu loh. Ya jadi kalau misalnya aku ada produk. Aku gak suka nih. Tapi keputusan akhir tetap ada di papa aku. Dia bilang oke aku harus hargai keputusan dia. Ya. Begitu juga sebaliknya dengan cara marketing. Kalau misalnya aku punya cara kayak gini. Walaupun papa aku gak setuju. Tapi keputusan akhirnya tetap dari aku. Bagus. Nah itu dulu tuh yang penting tuh. Ini dua hal ini yang menurut aku paling esensial sih. Oke. Nah yang ketiga ya udah sabar. Kamu harus ngejalanin dulu gitu loh. Dan harus. Pembuktian. Dan pembuktian itu ya perlu waktu lah. Ya. Sama lah ketika orang PDKT mungkin. Masa tiba-tiba baru kenal. Eh mau dong jadi istri gue gitu. Gak mungkin ya. Harus buktiin dulu gitu. Harus ada prosesnya gitu. Sampai benar-benar orang tua tuh yakin. Bahwa ini anak layak untuk dikasih. Betul. Kunci ini untuk sebagai penerus. Oke oke. Itu bagus banget ya. Jadi tadi tiga tips teman-teman yang bisa kalo untuk second generation ya. Kalo mau mesti komunikasi mah mesti lancar juga sama orang tua. Karena kalo nggak susah. Nah setelah transisi seperti ini. Pandangan papa nih setelah kamu melakukan pembuktian gimana terhadap kamu tuh? Ada improvement? Nah sekarang jadi enaknya set bahkan bukan hanya bagian marketingnya aja. Segala keputusan dalam bisnis yang berat terutama. Pasti diskusi sama aku. Jadi diskusi dulu ngobrol menurut kamu gimana. Karena sudah dipercaya. Ya jadi harus bangun kepercayaannya dulu gitu ya. Ya itu sih kok. Keren-keren. Wah kita bisa ngomong panjang nih. Tapi kalo mau ngomongin tentang. Tentang ininya. Dari tadi kan ngomongin tentang bisnisnya nih. Nah kalo misalkan tadi. Tentang pas waktu pertama kali terjun. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan. Atau mungkin waktu kamu masih kecil ngeliat dulu perjuangannya. Terus apa mungkin. Sampai jatuh bangun atau gimana itu. Kisah dari Diana Bakery. Ada mungkin ada sedikit kisah ya. Boleh-boleh ceritanya. Jadi kan backgroundnya kan. Papak aku nggak ada background roti sama sekali. Ini nggak tahu tuh cara bikinnya gimana. Bahannya apa. Mesti punya mesin apa tuh nggak tahu dulu. Jadi main asal beli aja dulu kan. Akuisisi. Terus jalan. Eh rotinya jelek. Oh gitu. Rotinya tuh baru. Misalnya bikin hari ini nih. Sore ini. Eh masa besok pagi udah bulukan. Udah jamuran. Dia nggak tahu dong. Ini kenapa ya. Dia keliling. Keliling ke Depok. Ke Tangerang. Waktu itu pun naik motor. Belum ada mobil. Keliling kesana kemari. Cari toko-toko roti. Atau cari tukang-tukang roti yang ngerti gitu loh. Akhirnya belajar. Cari tahu. Terus bangun pagi-pagi. Subuh-subuh ikut bikin roti. Ya awal-awal kayak gitu perjuangannya. Jadi kalau misalnya aku. Bahkan aku pun ngelihat gitu loh. Bahwa perjuangannya dari papa aku tuh. Aku tuh nggak ada papanya gitu loh. Dulu tuh lebih keras lagi. Jauh gitu loh. Jauh banget lebih keras. Ya terus. Mulai kan. Mulai baru mulai gede. Baru mulai ngerti. Ikut kursus sana sini. Yang penting intinya mau belajar. Jadi yang dari nggak tahu. Si papa. Iya si papa. Jadi dia tuh bener-bener. Kemauan belajarnya. Tinggi. Dan sangat ulet. Nggak cengeng. Nggak cengeng. Nah itu penting. Teman-teman nih. Terutama buat generasi milenial jaman sekarang. Waduh buset. Kalau misalnya ngalamin tantangan sedikit aja. Kayaknya ribet banget gitu kan. Makanya jadi ya ini. Ini dibilang kalau misalnya jangan cengeng. Itu bagus banget. Dan generasi. Generasi. Memang kalau generasi papa-papa kita. Biasanya perjuangannya itu jauh lebih berat sih. Kita ngeliat. Karena mungkin mereka kan pas caperang. Terus abis itu mungkin lagi susah cari. Nggak pas caperang juga sih. Kalau 80-90 sih. Cuman tetap aja itu di era ya. Tapi masih baru banget gitu. Makanya. Itu keren. Nah kamu sendiri emang backgroundnya. Belajarinnya tentang digital marketing atau? Nah jadi aku waktu itu kuliah kan. Kuliah di bagian IT. Iya. Kuliah bagian IT. Abis itu udah lulus. Nah akhirnya bingung kan. Aduh ngapain ya gitu. Akhirnya belajar-belajar. Ya itu ikut workshop digital marketing. Ikut workshop Facebook ads. Nah ikut-ikut-ikut. Eh ngeliat. Ini kayaknya bisa banget ya. Di aplikasikan di bisnis sendiri. Aku mikir. Daripada jauh-jauh mikir. Ah daripada bikin bisnis baru. Misalnya bisnis bikin bisnis pakaian. Atau bisnis apa. Mending kan bisnis sendiri. Bisnis keluarga. Yang udah ada. Digedein. Yes. Gitu loh. Jadi biar bisa gede. Akhirnya baru mulai masuk. Awalnya juga susah banget. Karena kan dari mulai nge-admin sendiri. Nginput data sendiri. Ngiklan sendiri. Foto sendiri. Bikin website sendiri. Terus packing sendiri. Dan belajar semua sendiri gitu loh. Jadi mau nggak mau ya. Kita sebagai apa ya. Yang ngejalanin bisnis. Bisnis owner. Itu harus tahu. Dari A sampai Z. Gitu. Dari ujung ke ujung gitu loh. Nah setelah kita ngerti. Kita bisa. Baru kita delegasi. Gitu. Awal-awal ya capek banget kerjanya. Bahkan kayak tidur jam 3 pagi. Bangun jam... Eh iya jam 3 pagi. Bangun jam 8. Gitu loh. Jam 8 buat belajar. Buat bener-benerin sistem. Ya awalnya sih capeknya di situ. Keren. Kita ambil ada dua kesamaan. Bapak dan anak. Mungkin nanti ada foto papanya juga. Kita akan insert di sini kan. Lihat ya. Dua-duanya mau belajar. Dua-duanya mau ngeles. Ya kan. Tapi tetep. Kalau kita ngomongin sebagai pengusaha. Ya kita ngeliat perjuangannya. Waktu dulu mulai ngerintisnya seperti apa. Ancur-ancurnya seperti apa. Terus mulai dari nolanya seperti apa. Berusaha seperti apa. Mau gagal. Nggak boleh menyerah. Terus sama terus mau belajar. Gak bisa kalau kita cuma mikir. Udah nih selesai. Gitu aja. Ah udah udah cukup. Udah cukup pinter. Biasanya kalau udah kayak gitu udah tuh. Bakal stuck. Stuck gak bakal naik lagi. Justru kalau teman-teman yang nonton kayak gini. Kalau ngerasa ada yang bagus ya. Disebarkan. Biar teman-teman yang lain juga bisa ngeliat. Teman-teman milenial di luar sana. Atau teman pengusaha juga. Kalau ngerasa dirinya udah hebat. Nah itu biasa bisnisnya gak berkembang tuh. Sebenernya kalau mau ngomong bisnis. Mau dikembangin kemana. Itu bisa jauh. Gitu kan. Kalau kita ngeliat. Dari tadi. Papa ngembangin. Sampai jadi pabrik. Iya. Nah sekarang. Generasi keduanya nih. Kak Dion. Tadi ngomongin mau distribusinya. Distribution channel. Biasanya gitu. First generation, second generation tuh. Harus lebih membesarkan gitu kan. Dan nanti. Mau strateginya ke arah mana. Itu keren banget sih. Kalau ngeliat sih di area bakery sih. Itu bakal epic banget. Terus kita ngeliat juga banyak produk-produknya kan. Teman-teman. Nanti kita. Abis gini. Kita akan ngeliat ke produksi. Kita akan coba nanti. Mungkin Kak Dion bisa ceritain juga sedikit. Flownya seperti apa sih. Public proteinnya tuh kayak apa sih gitu kan. Terus sama nanti. Jadi di akhir kita mau nyobain juga nih teman-teman kan. Makanannya kayak apa. Kita juga ada satu temen kita. Ini influencer keren banget gitu kan. Nanti kita akan sorot dia mukbang bareng. Ya dengan ini. Biar pokoknya epic lah. Jadi bisa ngeliat pokoknya nih. Wah kita nikmatin sama-sama. Sekarang kita ada di Diana Bakery ini. Kita mau ngeliat nih. Fabriknya seperti apa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Dion. Ceritanya, kisahnya. Nah sekarang kita pengen tau. Ini apa sih jadi. Kalau ngeliat nih nih. Ini gerobak ini ya. Jadi ini yang tadi aku ceritain. Bahwa kita kelilingnya pakai gerobak. Ya gerobak keliling. Komplek-komplek perumahan gitu loh. Jualan, tawarin-tawarin ke customer lah gitu. Mantap. Ini terus lagi mau kemana nih? Ini kita lagi loading kita lihat nih. Nah ini jadi aku ada salah. Di tempat lain ada salah satu cabang juga gitu loh. Ada toko dan ada basecamp juga buat pedagang. Oke. Nah ini mobil boxnya buat nganter kesana. Oke buat tempat. Ya buat nganterin kesitu. Kita pengen liat pabriknya nih. Gangnya juga tuh. Total yang disini ada 26 pedagangnya. 26 pedagang. Sama ini di cabang lain ada 17-an. Oh jadi emang udah ada deponya ya? Udah ada. Udah ada depotnya gitu loh. Pesatnya gitu loh. Oke. Terus kita mau masuk kemana? Ke dalam. Dari sini aja deh. Biar lebih cepat nih. Kita ngeliat nih temen-temen. Seru nih. Wih. Nah ini roti-roti yang baru mateng nih. Iya, iya, iya. Ya kan yang baru mateng. Lagi didinginin juga gitu loh. Supaya kalo udah dingin baru bisa di packing. Oke karena kalo roti emang kalo kalo apa tadi. Sempet waktu kita lagi offline diceritain. Kalo dimasukin pas panas nanti berembun. Iya berembun. Kalo misal panas-panas dimasukin ke plastik berembun. Dan itu bikin cepet jamuran. Oke. Jadinya kayak gitu. Pokoknya tunggu dingin. Ini pabriknya. Jadi mungkin ceritain dari flow awal kali ya. Iya. Pas udah di pabriknya ini kita ngeliat. Ini kan ada roti-roti yang dijadi tadi. Terus ada alat-alatnya kita pengen keliling. Coba ceritain deh. Mungkin pas bikin roti itu gimana sih dari awal. Iya, jadi dari awal gitu. Kita ke bagian mixer. Oke, ke mixer dulu. Boleh, boleh. Biasanya ini ngaduknya di sini. Oke. Biasanya ngaduknya di sini. Iya, ngaduk mixer. Nah setelah diaduk, adonannya dibikin di sini. Diisi segala macem. Dibikin sama teman-teman sini ya. Ya, abis itu baru dimasukin ke ruangan proofing. Jadi masuk ke ruangan sini nih. Ini ruangan buat ngembangin roti. Jadi roti nggak bisa abis bikin jadi adonan, langsung dipanggang tuh nggak bisa. Oke. Karena kalau nanti jadi bantet rotinya. Jadi tunggu ngembang dulu, nah itu di sini. Di sini? Iya, terus ini juga ada pemanasnya supaya lembab rotinya. Oke, oke. Supaya nggak kering. Oke, terus? Setelah abis dari adonan yang ngembang, itu dibawa ke sana. Ke bagian oven. Oke. Langsung dipanggang di sini. Cuma ini udah selesai gitu kan. Bapak. Kita lihat sini. Cuma tadi kan ada ya videonya ya. Ya. Tadi kita bisa ngelihat. Nanti ada footage-footage-nya lah bisa. Terus? Nah ini dipanggang. Setelah dipanggang, roti itu baru masuk ke ruangan ini. Oke. Ini ruangan pendingin. Ini ruangan pendingin. Ini ruangan pendingin. Jadi roti yang seperti aku bilang, bahwa nggak bisa langsung. Abis matang langsung di packing. Oke, oke, oke. Nah ini ruangan pendinginnya. Oke, oke. Terus masuk ke pengapakan. Kita lihat pengapakan sekarang nih. Ini juga ada salah satu mesinnya nih yang dibuat packing. Wah, ayo kita tungguin. Tuh, kayak gitu ya. Tuh. Wih, lucu banget sih. Woi. Nah itu. Jadi sebagian roti ada yang pakai ini, ada yang masih manual. Oke, oke. Campur masih. Keren, keren. Oh, dia langsung masukin gitu ya? Iya. Tuh. Wah, itu kalau yang kosong-kosong gimana? Hmm? Kosong. Oh, jadi package kosong. Iya. Harus cepat ya? Harus cepat emang ini. Karena kan cepat tuh dia tuh. Glub, 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 glub. Hahaha. Jadi bener-bener nggak berhenti itu. Isi dua-dua ya? Satu, satu. Satu, satu. Satu. Keren, keren, keren. Wah, mantep banget. Ini jadi kayak gini nih teman-teman. Kita udah lihat nih. Rotinya tuh ada macam-macam banget. Ada berapa jenis roti di Ana Bakery? Wah, ratusan. Ratusan. Ratusan jenis roti. Banyak. Nah, ini kalau kita ngelihat ya. Sebenarnya kalau mau nanti teman-teman juga... Tadi kita udah bahas tentang second generation. Gimana cara penetrasinya untuk masuk. Supaya bisa di... Istilahnya diberikan kepercayaan juga. Dan kita udah dengar tips-tipsnya dari Kadion. Nah, kalau kita ngelihat nih sekarang. Ini pabrik. Dan nanti ini akan ada ekspansinya. Dan peluang-peluang yang muncul dari sini juga nanti... Pasti teman-teman akan bisa nikmati. Mungkin kita ngelihat di dua tahun, lima tahun ke depan. Ya, mudah-mudahan. Mudah aja. Mantap, mantap. Oke. Ada pesen-pesen apa nih dari... Dari Kadion untuk teman-teman yang baru pada mulai merintis gitu. Anak-anak. Oh, yang baru pada mulai ya yang penting ya sabar aja lah. Nggak ada yang namanya instan, baru hari ini jualan, baru hari ini buka, tiba-tiba langsung laku. Apalagi ngomongin soal branding ya. Branding itu butuh tahunan malah gitu loh. Ya apalagi ngelihat usaha orang tua kita dulu mungkin lebih keras daripada kita. Iya. Jadi yang baru mulai, apalagi anak-anak muda ya jangan cepat nyerah. Sabar aja. Yes. Dan terus dilakuin. Mantap. Oke, abis ini nanti kita pengen coba ngelihat nanti menikmati roti-roti yang enak gitu. Mantap. Oke. Sekarang kita pengen lihat nih produk-produknya. Katanya ada berapa, nanti ini rotinya ratusan. Ratusan. Ini ya beberapa aja lah. Beberapa aja, boleh-boleh. Nanti kita cobain. Tapi sebelum ke situ, Kak Dian ini sebenarnya udah ngikut di The Entrepreneur Society dari... Bukan 2019 ya? 2019. 2019. Awal waktu itu kita bikin bootcamp gitu kan. Kita dapat apa aja dari The Entrepreneur Society ini? Sharing-sharing. Yang paling pasti adalah dapat temen buat diskusi. Temen buat diskusi. Karena apa ya, kalo kayak sebagai pebisnis padahal bingung mau nanya sama siapa. Sama yang bener-bener praktis gitu. Praktisi bisnis gitu loh. Sedangkan kalo misalnya kita ikut komunitas ini, kita kan jadi sesama pebisnis tuh ngerti gitu loh. Masalahnya gitu segala macam. Ya bisa curah. Ya kadang-kadang bisa dapet insight juga dari yang mereka-mereka itu yang udah pernah ngalamin. Dan itu yang kedapat sih. Dapat relasi yang bisa kita juga ngobrol. Mantap. Wah gitu. Sip. Jadi temen-temen ingat ya, kita ketemuan satu komunitas saling support, saling dukung. Dan ini juga salah satu bentuk untuk mendukung para member. Untuk supaya kita bisa angkat nih bisnisnya, bisa dikenal. Dan temen-temen kan mungkin ada yang belum pernah kenal Diana Bakery, justru karena kita datang kita ngeliat nanti akan kenal. Dan ini kita kan sains mungkin sampai seluruh Indonesia. Kita ga pernah tau, Diana Bakery akan berkembang kemarin tadi 5 tahun ke depan. Semua itu bisa terus saling dukung, saling support, sebagainya komunitas gitu. Mantap. Oke. Jadi kalo ngomongin sekarang produk yang paling terkenal. Salah satu produk yang paling ngehits adalah ini. Oh ini nih. Ini adalah Signature Brownies. Jadi brownies yang isinya tuh ada topping-toppingnya. Masa, kita buka. Ini ada browniesnya nih. Nah, browniesnya kayak gini. Jadi satu kotak itu ada 16 slice. Terus ada topping-toppingnya, sebagainya macam topping. Wangi guys. Jadi ini adalah salah satu produk yang waktu itu tuh paling menunjang banget saat lagi Covid. Iya, pas lagi Covid. Iya. Jadi pas kemarin mau lebaran. Nah, orang-orang kan ga bisa silap urah mie. Mungkin orang ga bisa pulang kampu. Orang ga bisa ketemu. Munggu keluarga. Nah, mereka tetep ingin jaga relasi. Nah, salah satunya mereka pake ini. Buat jadi gift. Mereka aku ucapkan. Bener. Ini kemarin juga waktu pas lagi lebaran. Saya sempet kirimin beberapa temen-temen. Temen-temen influencer ya. Kirimin kue. Ada beberapa temen-temen juga yang ga merayakan lebaran. Akhirnya saya kirimin juga sekali. Sekalian mendukung juga kan. Bisnis temen-temen kan. Jadi justru. Ini keren banget guys. Tuh packagingnya kayak gini. Mau kasih kado juga. Dan kalau mau ngomongin untuk kasih kado aja. Ini harganya ga mahal banget. Berapa? Rp99.000. Ga nyampe cepek. Sudah keren ya. Mantap. Well anyway. Terima kasih banget. Kak Dion tuh udah nemenin kita sehari ya. Thank you juga udah dateng. Udah dateng. Udah ngajakin kita keliling-keliling segala macem juga. Ternyata tim udah ngeliat ya. Terus kita udah ini. Nanti kita akan review. Tapi reviewnya beda nih. Kita udah dengan satu tamu keren banget. Ini saledgram juga gitu kan. Iya. Biar nanti kita ngeliat itu mukbangnya dia gimana. Untuk bakarin semua roti ini. Semua harus habis. Mantap banget. Kita akan namanya Jessica Pat. Nanti kita tersaksikan setelah ini. Wes mantap. Sekalian lagi thank you banget bro. Thank you juga bro. Semoga berkat. Semoga ini nanti Diana Bakery sukses terus semakin berkembang. Kalau kita DMing biasanya. Di antara kanan society. Gobol. Gobol. And. Beyond. Yeay. Haha. Woo. 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 Terima kasih telah menonton!